Vaksinasi masal di Kota Cimahi, Poy Juma'a, 16 Juli 2020 Hiji, di luang kumang rebu-rebu warga, siswa katut mahasiswa, di naam perlana yang berajam di isuk-isuk mula, sama lainnya, mengharapkan protokol kesehatan secara reket kucara, mengbagikan dua antaian ke warga. Mengrebu-rebu warga tembo ngantai di gedung Teknopark, Jalan Raya Baros, Kota Cimahi, di isuk mulai, temang rebu-rebu warga teh leah ngantai, sama berhajam, piken disuntik vaksin secara masal, anu dikokolakan ke badan penanggulangan bencana daerah Jawa Barat. Kegiatan vaksinasi masal di naam peron nages di Dadago, di anggal na mula ke warga, omodei kiwari ngejawul na kasus COVID-18, kawilang rongkah. Warga miharap ngaliwatan etasuntik vaksin T, kekebalan tubuh ngaronjat, kukituna bisa kasih ngelartina virus corona, anu kiwari gesumaramba. Untuk masyarakat vaksin yang bisa dilakukan pada hari ini. Alhamdulillah setiap hari hampir 2 ribu, jadi target sasaran sama 56 hari itu, 56 ribuan vaksin yang akan diberikan, dikali buah, nah kemudian juga saya kira ini baik sekali, agar supaya masyarakat mampu mengakses. Jadi jangan khawatir untuk wadah masyarakat yang merasa bahwa bukan punya KTP Cimahi, misalkan semua orang silahkan untuk hadir. Yang paling penting adalah mendapat lebih dahulu. Dina sapoena tina total 2 ribu warga kota Cimahi anu dipaksin dicawiskan kerpelajar mahasiswa jeng warga Cimahi. Sakumna wajib daftar secara online lewihtihela, bikin nyenglar ririungan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV KTP Cimahi, Bandung TV